Assalamualaikum teman-teman semua kali ini saya akan menggambar Masjid Pacinan Tinggi Banten Lama yang terletak di Provinsi Banten seperti namanya Masjid Pacinan Tinggi dibangun di sebuah pemukiman Cina pada Kesultanan Banten bangunan ini terletak 500 meter ke arah barat dari Masjid Agung Banten atau 400 meter ke arah selatan dari Benteng Spellwidge Masjid Pacinan Tinggi terletak di Kampung Dermayon di sebelah kiri Jalan Raya penamaan Masjid Pacinan Tinggi dikarenakan pada masa silam banyak pedagang Cina yang berdagang dan bertempat tinggal di daerah ini pada masa Maulona Hasanuddin menurut kata-kata sejarah masjid ini adalah masjid yang pertama dibangun oleh Syarif Hidayatullah dan dilanjutkan oleh Maulona Hasanuddin berbeda dengan Masjid Agung Banten yang masih berdiri dengan Koko yang tersisa dari Masjid Pacinan Tinggi tinggal menara, mihrab dan sisa fondasi bangunan induknya yang terbuat dari batu bata dan batu karang menara masjid terbuat dari bata dengan fondasi dan bagian bawahnya terbuat dari batu karang benah menara berbentuk persegi empat dan bentuknya menyerupai menara di Masjid Kasunyatan bagian atas menara ini sudah hancur sehingga udut utuh dari bangunan ini sudah tidak tampak lagi di sebelah utara menara terdapat pula sebuah makam Cina yang tidak diketahui kaitannya antara makam tersebut dengan masjid Pacinan Tinggi makam tersebut hanyalah satu-satunya yang terdapat di lokasi ini tulisan Cina yang terdapat di makam tersebut menjelaskan bahwa yang dikumpulkan di sana adalah pasangan suami istri Tio Mo Seng dan Chowkow Chian yang berasal dari Desa Yinsau batu nisan tersebut didirikan pada pada tahun 1843 sekian teman-teman untuk gambar masjid kali ini semoga tetap menghimbur dan menginspirasi saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton